Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel nah sekitar semingguan nih aku nggak bikin video sekarang aku mau share pengalaman aku pakai ini cleansing foam dari brand salah satu brand korea Ariul nah ini packagingnya seperti ini oke nggak usah lama-lama seperti biasa let's jump to the review seperti biasa aku akan mulai reviewnya dari packagingnya dulu jadi ini packagingnya dia itu bentuknya duke terus netonya itu 100 ml terus dia itu warna dominannya adalah toska dan yang paling menarik perhatiannya menurut aku adalah ini nih tulisan yang di tengah ini menurut aku dia itu eye-catching banget jadi ini kayak buletan gitu terus namanya adalah smooth and pure refresh your day cleansing foam ini nama produknya terus ini kayak klaimnya itu bisa untuk refreshing reviving refining sama relaxing terus nama brandnya ada di bawah Ariul netonya 100 ml terus kalau di sebaliknya bagian atasnya ini adalah expired date nya terus ini bahasa korea aku nggak paham ini apa terus ini adalah komposisi produknya ditulis dalam bahasa Inggris ada warningnya juga ditulis dalam bahasa Inggris direction atau petunjuk pemakaiannya juga ditulis dalam bahasa Inggris dan selebihnya itu dalam bahasa Korea tapi karena aku nggak paham bahasa koreanya itu apa jadi ya sudah lah sekarang kita move ke tutupnya ini tutupnya itu bentukannya flip top warnanya itu putih oke nah kayak gini kalau buka terus ini bolongannya menurut aku nggak terlalu kecil nggak terlalu gede banget juga jadi sedangkan nah ini nggak terlalu meleber sih nanti kita akan cek ya untuk nuangin produknya ke tangan terus kalau nutup ya sampai bunyi lagi klok oke berarti itu udah ketutup secara sempurna berarti dia nggak akan meleber ke mana-mana guys sekarang kita move langsung ke tekstur produknya disini aku skip aku nggak ngebahas komposisi produknya atau kandungannya terus klaim produknya kenapa karena dia tulisannya dalam bahasa Korea aku takut salah karena aku nggak paham ya bahasa korea kecuali opas harangyo kamsahamida cuma itu yang aku paham lainnya nothing jadi aku nggak bahas itu langsung aja jump ke teksturnya ini aku akan kasih lihat gimana teksturnya menurut aku teksturnya itu krim dia lumayan tebal warnanya putih dan wanginya itu lemon banget kok temen-temen suka sama wangi lemon citrus jeruk lah kurang lebihnya kayak gitu pasti bakalan suka sama wanginya ini karena menurut aku wanginya lemonya itu lumayan kenceng nah kayak gini guys teksturnya yap si dia itu warnanya putih dan lumayan tebal kayak gini terus ini cara pakenya kalau aku ya itu aku basahi dulu sama air terus baru aku usap-usap dulu ke tangan baru aku nanti usap-usapkan ke wajah aku akan ambil air dulu guys nanti biar tahu apakah ini itu busanya banyak atau enggak Oke guys ini aku udah biar nyapin air aku taruh dicanggil ini airnya air bersih nah sekarang ini produknya facial foamnya kita kasih air dulu yap wuuuuh terus kita usap-usapin jadi ini netes-netes ya guys body soaking nggak apa-apa ini bisa dibersihin nah jadi kayak gini setelah dikasih air dan diusap-usapkan di tangan menurut aku ini busanya itu enggak banyak dibandingkan beberapa facial foam yang pernah aku coba kayak punya Senka itu dia lebih banyak busanya nah ini tuh cenderung lebih dikit wuuh wanginya lemon banget eh langsung kita move ke wajah gini ya guys kalau aku Oke nah ini udah mulai keset si ariulnya menurut aku ini beneran enggak banyak busanya oke kurang lebih kayak gini Oh makanya oke aku akan bilas dulu muka aku karena ini pakai facial foam jadi harus dibilas dulu nanti aku akan kembali setelah aku ngebilas muka aku ke final reviewnya jadi tadi aku udah pakai si cleansing foam dari Ariul terus juga udah aku bilas pakai air bersih nah ini tuh udah aku pakai ini mungkin tinggal setengahnya aja dan aku pakainya itu dua kali sehari pagi dan juga sore tapi menurut aku aku kurang suka sama produk ini kenapa karena dia membuat kulit aku itu cenderung kering pada tipikal kulit aku itu oily atau berminyak guys tapi setelah pakai ini rutin dua kali sehari dan ini tuh tinggal setengahnya aja efek yang ditimbulkannya membuat kulit kita itu jadi kering jadi jangan lupa untuk selalu pakai moisturizer atau pelembab biar enggak kering itu sih menurut aku bukan berarti produk ini itu jelek ya enggak tapi di aku kurang cocok aja kalau aku ditanya apakah aku repurchase si ariul cleansing foam yang ini smooth and pure aku rasa tidak karena efeknya itu bikin kulit aku jadi kering meskipun ada sensasi ya menyegarkannya tapi lebih ke cenderung kering sih jadi malah ya kurang cocok aja di aku segitu dulu video aku kali ini semoga ada manfaatnya dan kalau kalian suka sama video ini jangan lupa di like ya terus juga komen share dan juga subscribe channel ini biar berkembang terus dan aku tetap semangat untuk upload video-video bermanfaat lainnya karena subscribe itu gratis guys gratis gak dipungut biaya apapun dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya biar enggak ketinggalan kalau aku upload video baru Terima kasih banyak buat yang sudah menonton dan I will see you on my next video bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati